Juga tidak jelas siapa sebenarnya yang mengkonsep poin-poin itu. Hanya saja, Bung Karno itu kan sebenarnya orang sipil. Tetapi bahasa yang dipakai di situ itu bahasa militer. Diktumnya, istilahnya itu diktum militer. Nah ini, kita tidak tahu siapa yang menulis atau mengkonsep secara langsung, tetapi kita tahu bahwa itu bukan bahasanya seorang sipil yang bernama Soekarno. Tapi pada saat ditanda tangani, sebetulnya tidak ada kontroversi di situ. Karena Soekarno pergi karena merasa tidak aman, Jakarta tidak aman karena tiap hari demo. Lalu Soekarno menawarkan liwat tiga jenderal itu bahwa dia bisa mengatasi keadaan. Nah, pikirannya kan itu menertibkan keamanan saja. Ternyata dipakai untuk politik kan. Nah, waktu itu Soekarno mencoba untuk menghalangi. Tapi mungkin saya pikir dengan peristiwa pelan-pelan itu, Soekarno juga tahu, ini rupanya bahaya nih. Ada gerakan-gerakan yang memang tidak dia kuasai lagi. Isi dari Sumpah Semar itu sebenarnya pengamanan. Persoalan pengamanan untuk bagaimana membuat Indonesia itu aman. Waktu itu kan Indonesia tidak aman ya, kalau terjadi konflik yang begitu keras dan kekerasan, makanya dibuat supaya aman. Caranya bagaimana? Makanya Presiden Soekarno memberi surat perintah 11 Maret pada Pak Harto. Cuma dalam surat perintah itu tidak dicantumkan tentang pembubaran PKI. Tapi Pak Harto sebagai Lieutenant General, waktu itu Lieutenant General, dia memberi tafsiran bahwa itu adalah berarti dia boleh menggunakan kekuasanya untuk membubarkan PKI. Tetapi di dalam prakteknya, surat itu, berdasarkan surat itu, si penerimanya langsung membubarkan sebuah partai politik. Kan membubarkan partai politik itu haknya seorang Presiden. Kok orang yang menerima surat ini bisa membubarkan partai politik, malah nanti juga menahan sekitar 15, kalau nggak salah, orang Menteri gitu. Ini gimana? Nah berarti ada sesuatu yang minimal nggak biasa lah, kalau tidak mau dikatakan tidak pada tempatnya. Jadi bukan upaya pengamanan negara maupun juga pengamanan pribadi Presiden Soekarno. Tetapi kan ini upaya untuk melemahkan kedudukan Presiden Soekarno gitu. Nah itu ya seperti membubarkan cekar birawa, pasukan yang setia kepada Bung Karno gitu. Dan kemudian juga menangkap 15 orang Menteri yang loyal terhadap Bung Karno. Nah ini kan semuanya dilakukan di dalam mengurangi kekuatan Presiden Soekarno dan ya selangkah lagi untuk Soekarno sampai kepada pejabat Presiden gitu pada tahun 1967. Super Semar dikeluarkan, Soekarno digulingkan. Ditulis oleh Putri Ainur Islam dari FOI.id. Lahirnya surat perintah 11 Maret alias Super Semar pada tahun 1966 merupakan tonggak sejarah Indonesia. Sebelum surat ini dikeluarkan, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, terdapat pembunuhan keji yang menimpa 6 orang perwira tinggi dan 1 menengah TNI AD. Peristiwa ini bukanlah satu-satunya. Pembantaian lainnya terjadi hingga Desember tahun 1965. Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Maijen Soeharto, diketahui berhasil mengatasi gerakan tanggal 30 September tahun 1965, atau yang biasa disebut G30 SPKI. Keberhasilan Soeharto mengatasi suasana mencekam tersebut, membuat Maijen Soeharto diserahi tugas sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, atau Pangkop Kamtip. Soeharto lalu dilantik sebagai Panglima TNI AD. Pada Jumat tanggal 11 Maret tahun 1966, Presiden Soekarno memimpin sidang Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan, atau Kabinet 100 Menteri, di Istana Merdeka, Jakarta. Namun Presiden Soekarno meninggalkan sidang lebih awal, dan diungsikan ke Istana Bogor dengan helikopter, bersama Wakil Perdana Menteri 1 Subandrio dan Wakil Perdana Menteri 3 Hairul Saleh. Sidang pelantikan lalu ditutup oleh Wakil Perdana Menteri 2 Dr. Jeley Mena, yang kemudian menyusul ke Bogor. Diketahui, penyebab diungsikannya Soekarno adalah karena tersiar kabar, bahwa selain demo mahasiswa, ada sekelompok pasukan yang tidak dikenal tanpa atribut, bergerak di sekitar Monas. Keadaan tersebut lalu dilaporkan kepada Letjen Soeharto, yang tidak hadir dalam sidang yang mengaku sedang sakit. Tidak adanya Soeharto mengakibatkan tidak terhalaunya pasukan yang tidak dikenal tersebut, Mengutip buku Supersemar, sejarah dalam balutan kekuasaan oleh Hendra Kurniawan, yang diterbitkan di bernas Jogja, ketiga jeneral, yaitu Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf, berhasil berada di Istana Kepresidenan. Mereka meyakinkan Soekarno untuk mengeluarkan suatu surat perintah kepada Letjen Soeharto, untuk mengamankan situasi, atau surat ini dikenal Supersemar. Surat itu lalu ditanda tangani, kemudian diterima oleh Letjen Soeharto. Sejak itu, jalan politik Indonesia berubah. Alih-alih menertibkan keadaan, Soeharto mengandalkan Supersemar untuk hal lain. Tidak membutuhkan 24 jam setelah ditanda tanganinya surat tersebut, Soeharto membubarkan PKI, dan menangkap 15 orang menteri. Soeharto juga diketahui menyingkirkan orang-orang pendukung Soekarno dari lingkaran kekuasaan. Soeharto perlahan mempreteli kekuasaan Soekarno, hingga akhirnya berhasil menjadi Presiden Kedua Republik Indonesia, dan memerintah selama 32 tahun. Mengutip jurnal berjudul, Respons Jepang dalam Gejolak Peristiwa 1965, oleh Wildan Sena Utama, lahirnya Supersemar membuat peta politik hubungan Jepang-Indonesia berbalik 180 derajat. Menurut salah seorang mantan diplomat di Kedutaan Jepang, para staf Kedutaan senang dengan adanya Supersemar, karena menganggap bahwa Indonesia sudah lolos dari kekacauan dan ancaman komunis. Pemerintah Jepang merespons secara cepat perubahan politik, dengan memberikan bantuan kepada pemerintahan baru. Dimusnahkannya PKI turut berdampak pada perubahan politik dalam skala global di Asia. Habisnya kekuatan komunis di Indonesia, membawa pengaruh yang signifikan bagi Amerika Serikat, yang tengah menghadapi Perang Vietnam, dalam rangka membendung meluasnya kekuatan komunisme di wilayah Asia Tenggara. Hingga saat ini, Supersemar masih menjadi misteri dan kontroversi. Hal tersebut dikarenakan, Supersemar asli belum ditemukan. Isi pasti surat tersebut apakah memerintahkan Soeharto menjaga stabilitas atau pengalihan kekuasaan masih misteri. Yang pasti, setelah adanya Supersemar, politik Indonesia benar-benar berubah. Tidak dipungkiri, setelah Supersemar, kepemimpinan Soekarno semakin menurun dan legend Soeharto semakin populer. Pemerintahan lebih dikuasai oleh militer yang sebelumnya adalah Sipil. Pada tanggal 12 Maret tahun 1967, Soeharto dilantik sebagai presiden sementara Republik Indonesia. Pada tanggal 26 Maret tahun 1968, Soeharto resmi dilantikan sebagai presiden kedua Republik Indonesia, resmi menggantikan Soekarno. Orde lama pun runtuh, lalu tergantikan oleh Orde Baru.